Iya bisa kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk adik-adik semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih syukur kepada Allah SWT Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan Kesempatan untuk menutup ilmu Khususnya hari ini kita akan membahas tentang Mata kuliah imunohematologi dan bank darah Sebenarnya mata kuliah ini di hari selasa Banyak saja kemarin ada sedikit acara dadakan Jadi Ibu tunda untuk hari ini Semoga tidak mengurangi apa yang akan nanti Ibu sampaikan di mata kuliah ini Karena ini pertemuan perdana Saya akan sampaikan dulu mengenai kontraknya Lalu kita bahas sedikit mengenai konsep dasarnya Sebelumnya apa sudah kelihatan slide-nya Sudah kelihatan deh slide-nya Iya Ibu kelihatan Kontrak perkuliahannya kurang lebih sama Pada mata kuliah Nama mata kuliahnya itu adalah Imunohematologi dan bank darah Ada pun bobot SKS-nya berjumlah 3 1 SKS untuk teori Dan 2 SKS untuk praktikumnya Yang diajarkan pada semester 5 Yaitu pada hari selasa Pukul 8 sampai 9 Dan pukul 9 sampai 11 Ada pun tanda tertibnya kurang lebih sama juga Harus hadir Toleransi keterlambatan 10 menit Wajib mengaktifkan kamera Pakaian sopan Tidak boleh tidur Makan, ngobrol Ada pun perkuliahan berlangsung selama 16 kali tetap muka Yang pertama pada pekan ke-1 sampai 7 Setelah itu pekan ke-8 UTS Lanjut pekan ke-9 sampai 15 Dan yang terakhir ujian akhir semester pada pekan ke-16 Ya, metode perkuliahannya hybrid ya Nanti kita sesuaikan apakah harus online Atau harus luring ya Kalau praktikum pasti luring ya Kita nanti hands-on Ada pun tugas hasil pelagiannya Saya anggap 0 ya Jadi hati-hati tugas kalian semua itu Akan saya baca satu per satu Jadi tidak boleh ada yang sama Kapan sama Langsung kedua-duanya saya kasih 0 Ya, saya tidak melihat yang mana Lihat punya siapa Asalkan dia sama tugasnya Tidak ada perbedaan satu huruf pun Saya akan anggap 0 ya Kalaupun kalian melihat dari sumber yang sama Usahakan kata-katanya diparafresh Atau diubah-ubah sedikit lah Supaya beda Karena nanti ini yang akan diterapkan juga Ketika kalian menyusun skripsi Ya, ada namanya itu Tes plagiarism Ya, itu ternitin Itu harus betul-betul Pintar memparafresh Karena kalau tidak Nah, hasil karya kita akan dianggap plagiat Meskipun berbeda judulnya Tapi kalau kata-katanya kita kopas Banyak yang kita kopas Itu akan dianggap plagiat Oke Ya, ada pun yang aktif bertanya dan menjawab Itu saya akan memberikan poin yang lebih Ada pun untuk sistem penilaiannya masih sama Presensi 10% Tugas harian atau kuis 20% UTS 30 dan UAS 40 Jadi hati-hati Kalau presensinya bagus Usahakan semuanya harus bagus UTS-nya bagus, UAS-nya bagus Karena ini yang paling besar Memberikan pengaruh pada nilai akhir kalian nanti Ya, ini adalah gambaran mata kuliah Imunohematologi dan bank darah Jadi mungkin ada-ada semua bertanya-tanya Apa sih yang akan kita pelajari Di Imunohematologi dan bank darah Memang tentang darah Tapi tentang darah yang seperti apa Ya, disini kita akan membahas tentang konsep-konsep Imunologi dan hematologi Yang namanya saja Imunohematologi Jadi kita membahas ilmu imunologi Juga membahas hematologi Jadi imunologi yang seperti apa Ya, tidak mungkin kita pelajari semua Imunologi Nah, ini hanya terbatas pada Yang berkaitan dengan proses transfusi darah Ya, terutama pada uji pratransfusi Jadi darah itu sebelum akhirnya lulus Ya, lulus artinya sudah melewati Seberbagai tahapan Sebelum akhirnya darah tersebut kita transfusikan Ya, tentu darah tersebut harus melalui Yang namanya uji pratransfusi Uji yang dilakukan sebelum proses transfusi Nah, dalam uji pratransfusi ini Tentu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Imunologi dan hematologi ini Tidak bisa kita abaikan Ya, dan harus kita pahami secara mendalam Karena bagaimanapun juga Ini berkaitan dengan nyawa pasien Salah-salah kita menentukan Salah-salah kita melakukan uji pratransfusi Bisa saja nyawa pasien itu terancam Oleh karena itu Di mata kuliah ini Kita dituntut untuk memahami Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Imunologi dan hematologi Yang berkaitan dengan Uji pratransfusi Atau proses transfusi darah Oke Selain imunohematologi Mata kuliah ini juga membahas Tentang bank darah Seperti teknik pengolahan darah Reaksi transfusi Dan jenis infeksi yang menular Lewat transfusi darah Jadi bank darah itu Kayak semacam tempat penyimpanan darah Jadi bagaimana darah tersebut Bisa kita olah Bisa kita simpan Sehingga darah tersebut nantinya Aman dan berkualitas Untuk diberikan ke pasien Yang membutuhkannya Jadi tidak sesimpel itu Tidak sesimpel Kita mengambil darah Lalu memberikannya Tidak sesimpel Asalkan gulungan darahnya sama Bisa didonorkan Tidak Ya Melainkan Ada banyak sekali Proses yang harus kita lewati Di dalam laboratorium Serangkaian uji Sebelum akhirnya darah ini Lolos Untuk diberikan kepada pasien Ya Nanti kita bahas Ada pun tujuan pembelajarannya Tentu mahasiswa diharapkan Memiliki pemahaman Tentang konsep-konsep Imunologi Dan hematologi Pada uji Pratransfusi Kemudian teknik pengolahan darah Jadi bagaimana darah Yang sudah kita sadap Yang sudah kita peroleh Itu diolah Jadi tidak langsung diberikan Karena tidak semua pasien Membutuhkan darah utuh Ada pasien yang hanya Membutuhkan sel darah merahnya Saja misalkan Atau hanya membutuhkan Sel darah putih Hanya membutuhkan plasma Jadi disini kita Akan bahas Bagaimana sih Cara-cara diolah darah itu Bagaimana cara-cara Kita hanya bisa memperoleh Sel darah merah saja Tanpa perlu plasma Nah ini semua kita bahas disini Kemudian reaksi-reaksi transfusi Ya Diharapkan juga kita paham Reaksi-reaksi apa saja sih Yang bisa terjadi Ketika Kita salah menunurkan darah Ya Ketika ada pasien Yang bergolongan darah Berbeda Ditransfusikan Reaksinya itu seperti apa Bahayanya seperti apa Nah itu kita harus paham Serta jenis infeksi Yang menular lewat transfusi Ya Jadi bukan hanya Bagaimana darahnya Bebas dari reaksi Ya Kita juga harus Memastikan Bahwa darah Yang akan kita Donorkan itu Bebas dari jenis-jenis infeksi Ya Baik infeksi bakteri Virus Jamur Dan lain-lain itu Harus bebas Nah ada pun Untuk standar Penyakitnya itu sudah ditentukan ya Kurang lebih ada Berapa itu ya HBS AG Anti-HCV Sivilis Yang inti-inti itu harus dites Meskipun tidak semuanya Nanti kalian buka Mengenai Standar Pemeriksaan IMLTD Atau infeksi menular Lewat transfusi darah Nah selain kalian Dituntut untuk memiliki Pemahaman Juga harus memiliki Keterampilan Ya Keterampilan dalam Proses uji Pratransfusi Makanya nanti kita Akan melakukan praktikum Nah mulai dari Pemeriksaan golongan darah Uji silang serasi Uji Comstest Sampai dengan Screening dan Deteksi antibody Nah mungkin kata-kata ini Masih asing ya Bagi kalian Karena baru dengar Tapi nanti kita Akan jelaskan Pelan-pelan Intinya Kalian sudah tahu Tujuan dari Pembelajaran ini Itu apa Manfaatnya apa Dan juga Kedepannya Apa yang akan Kalian lakukan Ya Ada pun materi Pembelajarannya Yang pertama Kita akan bahas Tentang konsep dasar Imunohema Jadi yang ke-8 ini Ini akan kita bahas Selama satu semester ini Atau 16 kali pertemuan Tapi Saya padatkan Menjadi 8 materi Nanti misalkan Apakah konsep dasar Harus 2 kali pertemuan Ataukah praktikumnya 2 kali Nanti kita lihat Kita sesuaikan Yang jelas Ada 8 materi Pembelajaran yang harus Adik-adik semuanya Kuasai Yang pertama Konsep dasar Yang kedua Sistem penggolongan darah Yang ketiga Uji silang serasi Yang keempat Antiglobulin tes Atau komstes Ada pemerikisan Screening dan deteksi Antibody Lalu teknik Pengolahan darah Reaksi transfusi Sampai IMLTB Atau infeksi menular Lewat transfusi darah Sebelumnya Apa suara saya Cukup terdengar Atau pelan Atau bagaimana Jelas di Karena kalau kalian Dikeramaian Kayaknya kurang ini Kurang fokus Kita bahas Yang pertama Konsep dasar Imunohematologi Jadi ini masih Dasar-dasarnya Dasar-dasar Yang harus kalian Pahami Yang kalian tahu Sebelum akhirnya Kita masuk ke Materi intinya Materi inti kan Nanti di uji Pratransfusi Jadi bagaimana Kita melakukan Uji di laboratorium Untuk memastikan Darah tersebut Aman dan berkualitas Nah sekarang Kita bahas dulu Konsep-konsep Dasarnya Ada pun yang Akan kita bahas Yang pertama Definisi dan Manfaat Imunohematologi Dan bank darah Yang kedua Kita bahas Antigen dan Antibody Kemudian Mekanisme Reaksi Antigen dan Antibody Sampai Faktor-faktor Yang mempengaruhi Reaksi Antigen dan Antibody Ini Subbab Untuk Submateri Dari Konsep dasar Imunohematologi Ada pun Standar kompetensi Setelah mempelajari Bab ini Mahasiswa diharapkan Mampu menjelaskan Konsep dasar Imunologi Dan hematologi Yang diterapkan Pada Imunohematologi Dan bank darah Mencakup Reaksi Antigen Dan Antibody Serta Mekanisme Respon imun Pada reaksi Transklusi Jadi bagaimanapun Juga Kita tidak bisa lepas Dari yang namanya Reaksi Antigen Dan Antibody Karena ini yang Menjadi fundamental Yang menjadi dasar Pada Pemeriksaan Imunohematologi Selain itu Kita juga harus tahu Dia punya Mekanisme Respon imunnya Seperti apa Bagaimana Sehingga Seseorang Yang menerima Golongan darah Yang berbeda Itu bisa menimbulkan Komplikasi Ternyata Di sana ada Reaksi imun Reaksi imun Yang sangat hebat Yang membuat Darahnya Misalkan Menjadi Menggumpal Atau menjadi Lisis Ataupun Dan lain-lain Komplikasi lainnya Nah ini nanti Kita lihat Bagaimana sebenarnya Darah itu merespon Antigen yang masuk Kita masuk Pada Submateria yang pertama Mengenai Definisi Dan manfaat Imunohematologi Dan bank darah Sebelumnya Apa itu Imunohematologi Dan bank darah Yang pertama dulu Imunohematologi Apa itu Imunohematologi Ada yang tahu Coba Dini Alvionita Mana Dini Iya Ibu Iya Apa itu Imunohematologi Imunohematologi Itu Adalah Cabang ilmu Yang mempelajari Hematologi Dan Transkursi Darah Iya Ada yang bisa Melengkapi Apa itu Imunohematologi Dari dua kata nih Saya bocorkan Ada imunologi Ada hematologi Tinggal digabung Ayo siapa bisa Coba Cindy Mana Cindy Iya Ibu Iya Coba Cindy Jelaskan Apa itu Imunohematologi Menurut saya Tidak apa-apa Ibu Tidak apa-apa Menurut saya Imunologi Hematologi Itu Ilmu yang mempelajari Tentang Antigen Antibody Serta Bank darah Ya Dan Itu saja yang saya tahu Terima kasih Kurang lebih seperti itu ya Imunohematologi itu Ilmu yang mempelajari Tentang Imunologi Dan hematologi Tapi Imunologi yang seperti apa Nah kita lihat Jadi Imunohematologi itu Merupakan Ilmu yang mempelajari Tentang Reaksi Antigen Dan antibody Pada sel darah Khususnya Pada sel darah Merah Jadi Imunohematologi Ini tidak Seluas Imunologi Pada umumnya Tidak Kita hanya terbatas Pada reaksi Antigen Dan antibody Pada sel darah Merah Karena sel darah Itu kan banyak Di sini Di Imunohematologi Dan bank darah Kita bahas Hanya pada Antigen Dan antibody Pada sel darah Merah Ingat itu ya Nah lalu Bank darah Itu apa Bank darah Itu adalah Institusinya Atau instansinya Yang bertanggung jawab Atas tersedianya Darah Untuk kepentingan Transfusi yang aman Dan juga berkualitas Jadi bagaimana Institusi ini Menjamin Bahwa darah Yang akan diberikan Kepada pasien Itu adalah Darah yang aman Dan berkualitas Nah ini tugasnya Siapa untuk memastikan ini Tugasnya Kita sebagai ATLM Dengan pemeriksaan-pemeriksaan Yang sudah saya sebutkan tadi Ada uji Pratransfusi Nah disana Ada uji Golongan darah Selain itu Ada uji Silangserasi Mencocokkan Apakah darah pasien Dengan darah donor itu Kompatibel Apakah bisa Didonorkan Ada juga Uji Kom serum Ada juga Uji Screening Dan deteksi Antibody Itu semua ATLM Yang melakukan Di lab Jadi nanti Darah yang diberikan Itu adalah Darah yang Aman dan juga Berkualitas Oke kurang lebih Itu definisi Imunohematologi Dan bank darah Lalu apa sih Manfaatnya Apa manfaat Imunohematologi Dan bank darah Jadi ternyata Imunohematologi Dan bank darah Itu Banyak Diaplikasikan Pada bidang Pelayanan Transfusi darah Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Bahwa sebelum Darah itu diberikan Kepada pasien Harus melalui Berbagai tahapan Penyeleksian Misalkan Pemeriksaan Gulungan darah Kemudian Uji silang serasi Yang itu Semuanya diaplikasikan Pada bidang Melayanan Transfusi darah Untuk apa Tentunya Untuk mendeteksi Adanya Reaksi Transfusi Nah ini yang Tidak kita inginkan Terjadi Kenapa Kalau ada reaksi Transfusi Nah ini tentu Bisa membahayakan Si penerima darah Misalkan Gulungan darahnya Tidak samakah Atau Walaupun sama Tetapi Ada Beberapa antigen Yang tidak sama Ini juga bisa berbahaya Jadi Golungan darah yang sama Saja itu Tidak cukup Melainkan Harus Melalui berbagai Penyeleksian lagi Supaya Akhirnya Darah ini Benar-benar aman Tentunya Tentunya Ini bermanfaat Untuk Mencegah Komplikasi Yang mungkin Terjadi Pasca Transfusi Jadi kita Di lab itu Tugasnya adalah Mencegah Komplikasi Pokoknya darah Yang sekiranya Menimbulkan Bahaya Ini kita sudah Cegah Karena Biasanya Banyak Kejadian Di lab Hanya memperhatikan Golongan darah Tanpa memperhatikan Yang lain Pada akhirnya Ketika Ditransfusikan Masih Menimbulkan Reaksi Pada pasien Karena apa? Karena ternyata Ada berbagai Antigen Yang bisa Menimbulkan Reaksi Yang tidak Terdeteksi Jadi Kita juga Tidak bisa Menyepelehkan Antigen-antigen Yang kecil-kecil Ini Meskipun Kecil Tapi bisa Menimbulkan Reaksi Transfusi Ketika Darah tersebut Telah Ditransfusikan Nah Selanjutnya Manfaatnya Adalah Kita bisa Memastikan Darah Yang tersedia Di bank Darah Merupakan Darah Yang aman Dan Berkualitas Itu manfaat Mempelajari Imuno Hematologi Dan juga Bank Darah Kita Masuk Pada Antigen Dan Antibody Kita Bahas Antigen Sebelumnya Saya ingin Tanya Ada Yang Tahu Apa Itu Antigen Coba Hartina Mana Hartina Iya Iya Menurut Hartina Antigen Itu Apa Antigen Itu Zat Yang Mampu Menyebabkan Sistem Imun Menghasilkan Antibody Menghasilkan Antibody Iya Bisa Yang Lainnya Apa Itu Antigen Coba Dwi Alfira Apa Itu Antigen Saya Tunggu Iya Bu Iya Apa Itu Antigen Antigen Adalah Benda Asing Yang Masuk Dalam Tubuh Seperti Virus Bakteri Jamur Dan Lain Lain Bu Iya Apakah Hanya Terbatas Pada Infeksi Saja Mikroba Virus Apakah Terbatas Pada Itu Iya Kita Lihat Definisinya Jadi Antigen Itu Adalah Suatu Molekul Yang Dapat Menginduksi Respon Imun Molekul Apapun Itu Tidak Terbatas Pada Mikroorganisme Saja Misalkan Bakteri Virus Tidak Terbatas Pada Itu Apapun Yang Bisa Menimbulkan Respon Imun Dia Bisa Dikatakan Sebagai Antigen Dan Respon Imun Ini Bukan Hanya Antibody Saja Respon Imun Itu Ada Banyak Ada Yang Berupa Seluler Ada Yang Berupa Antibody Seluler Itu Yang Diperankan Oleh Sel-sel Imun Seperti Apa Ada Yang Tahu Sel Imun Seperti Apa Coba Siapa Lagi Coba Charles Mana Charles Antigen Kan Suatu Molekul Yang Dapat Menginduksi Respon Imun Respon Imun Itu Kan Tadi Saya Katakan Ada Yang Seluler Ada Yang Larutan Yang Larutan Itu Seperti Antibody Kalau Yang Seluler Itu Seperti Apa Respon Imun Yang Diperankan Oleh Seluler Itu Seperti Apa Respon Imun Seluler Itu Diperankan Oleh Sel-sel Respon Sel-sel Imun Itu Respon Imun Ini Bisa Diperankan Oleh Sel-sel Imun Terutama Yang Diperankan Oleh Sel Dara Putih Sel Leukosit Sel Leukosit Pun Ada Banyak Ada Limposit Ada Eosin Ada Monosid Sel Sel Bersungsi Untuk Menginduksi Atau Menghasilkan Antibody Adalah Sel Sel Apa Jenis Sel Darah putih Yang Menghasilkan Antibody Apa Namanya Sel Limposid Limposid Khususnya Limposid B Jadi Tidak Semua Sel-sel Sel imun Menghasilkan Antibody Hanya Sel Limposid Sajalah Yang Bisa Menghasilkan Antibody Jadi Pokoknya Semua Sel-sel Itu Mulai Dari Sel Monosid Netrophil Eosin Limposid Kemudian Antibody Dan Komplement Dan Lain-lain Itu Disebut Dengan Respon Imun Sesuatu Yang Merespon Masuknya Melukul Asing Atau Antigen Itu Dikatakan Respon Imun Kita Lihat Lagi Antigen Ini Umumnya Berupa Protein Namun Ada Juga Yang Berbentuk Karbohidrat Atau Lemak Nah Kalau Protein Apakah Bisa Saya Katakan Protein Ikan Itu Antigen Bisa Tidak Dari Definisi Ini Kemudian Contohnya Berupa Protein Apakah Protein Seperti Protein Ikan Protein Telur Protein Udang Bisa Menjadi Antigen Tentu Bisa Bisa Sangat Bisa Kalau Misalkan Dia Menimbulkan Respon Imun Kan Biasa Ada Orang Yang Alergi Protein Udang Ada Orang Yang Alergi Protein Susu Sapi Kenapa Dia Bisa Alergi Karena Ternyata Alergi Itu Respon Imun Atas Tubuh Yang Tidak Menerima Protein Tersebut Jadi Tubuh Pada Pasien Itu Menganggap Protein Susu Sapi Itu Adalah Antigen Yang Tidak Bisa Dia Tolerir Yang Tidak Dia Kenali Maka Dia Akan Membentuk Respon Imun Untuk Apa Untuk Antigen Tersebut Dimusnahkan Tapi Efek Sampingnya Adalah Gatal Gatal Panas Itu Respon Imun Yang Bekerja Jadi Reaksi Alergi Itu Reaksi Respon Imun Tapi Kita Tidak Membahas Sistem Imun Yang Seperti Itu Disini Kita Hanya Bahas Protein Yang Ada Pada Antigen Yang Ada Sel Darah Merah Jadi Pokoknya Semua Antigen Dan Antibody Yang Kita Bahas Disini Adalah Yang Berkaitan Dengan Sel Darah Merah Atau Sel Darah Kita Antigen Ini Umumnya Mempunyai Epitope Atau Antigen Determinan Yang Dapat Bereaksi Dengan Antibody Pasti Kalian Sudah Dengar Apa Itu Epitope Epitope Itu Contohnya Seperti Ini Ini Antigen Antigen Itu Sesuatu Yang Jika Ada Antigen Masuk Kedalam Tubuh Maka Tubuh Akan Merespon Bahwa Ini Sesuatu Yang Asing Dia Harus Dibuang Bagaimana Caranya Tubuh Membentuk Respon Imun Berupa Apa Antibody Jadi Antibody Ini Yang Terbentuk Langsung Mengikat Epitope Yang Ada Pada Antigen Jadi Satu Antigen Itu Adek-adek Bisa Memiliki Beberapa Epitope Contohnya Disini Dia Memiliki Tiga Jenis Ada Yang Segitiga Saja Atau Ada Yang Bundar Saja Dan Lain-lain Intinya Antigen Itu Memiliki Epitope Yang Bisa Diikat Oleh Antibody Jadi Kalau Misalkan Epitopenya Segitiga Antibody Yang Dihasilkan Juga Harus Berbentuk Segitiga Harus Bisa Seperti Gembok Dan Kunci Kalau Tidak Bisa Mengikat Jadi Misalkan Kita Melakukan Vaksinasi Untuk COVID Jangan Harap Kita Bisa Kebal Untuk Misalkan Salmonella Kita Bisa Berbeda Karena Vaksin COVID Yang Dimasukkan Ke Dalam Tubuh Memang Khusus Untuk Menghasilkan Antibody COVID Saja Misalkan Contohkan Antigen COVID Bentuknya Segitiga Jadi Otomatis Antibody Yang Dibentuk Seperti Ini Segitiga Kedalam Supaya Bisa Berikatan Jangan Harap Misalkan Ada Antigen Salmonella Masuk Berbentuk Bulat Lalu Antibody COVID Ini Bisa Menyerang Tidak Bisa Jadi Dia Spesifik Antibody Yang Terbentuk Hanya Akan Dihasilkan Ketika Ada Induksi Oleh Antigen Jadi Antigen Bulat Antibody Yang Terbentuk Juga Bulat Itulah Yang Dimanfaatkan Untuk Mekanisme Vaksinasi Jadi Antibody Yang Diharapkan Adalah Antibody Yang Dibutuhkan Untuk Memusnahkan Antigen Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Antigennya Sudah Dilemahkan Atau Bisa Epitop Yang Dimasukkan Tujuannya Apa Supaya Tidak Membahayakan Tubuh Karena Kalau Antigennya Masih Hidup Tentu Tubuh Kita Sama Saja Dikasih Masuk Penyakit Tidak Boleh Tapi Kalau Vaksin Itu Hanya Epitop Yang Dimasukkan Sehingga Antigennya Tidak Menimbulkan Reaksi Yang Terlalu Hebat Tapi Paling Reaksi Ringan Demam Panas Itu Menandakan Respon Kita Lagi Bekerja Kita Lagi Memproduksi Antibody Untuk Disimpan Untuk Apabila Ada Antigen Yang Sama Masuk Lagi Kita Sudah Kebal Itu Mekanisme Vaksinasi Jadi Itu Adalah Epitop Antigen Tidak Selalu Berasal Dari Mikroba Antigen Ini Banyak Macam Bisa Dari Makanan Bisa Dari Mikroorganisme Infeksi Dan Yang Terpenting Disini Adalah Antigen Yang Berasal Dari Sel Darah Merah Pasti Kalian Terkejut Kenapa Sel Darah Merah Itu Sebagai Antigen Apakah Berbahaya Kalau Di Dalam Tubuh Sendiri Tentu Tidak Karena Tubuh Kita Tidak Memiliki Antibody Untuk Sel Darah Kita Lain Cerita Kalau Antigen Yang Ada Pada Sel Darah Merah Ini Kita Donorkan Pada Orang Lain Yang Memiliki Golongan Darah Yang Berbeda Maka Si Pasien Ini Akan Menganggap Darah Kita Sebagai Antigen Zat Asing Karena Dia Tidak Kenal Sehingga Orang Tersebut Harus Membentuk Mekanisme Respon Imun Jadi Dia Bentuk Antibody Antibody Untuk Melawan Antigen Pada Sel Darah Merah Kita Sehingga Nanti Yang Masuk Kedalam Tubuh nya Itu Sel Darah Merah Yang Bisa Dilisiskan Atau Bisa Diaglutinasikan Sehingga Tentunya Akan Berbahaya Bagi Pasien Oleh Karena Itu Golongan Darah Harus Sama Supaya Antigen Pun Sama Tidak Dideteksi Sebagai Sesuatu Yang Asing Jadi Tidak Semua Antigen Itu Bisa Menimbulkan Bahaya Asalkan Antigen Itu Sama Kalaupun Berbeda Maka Dia Akan Membentuk Mekanisme Pertahanan Tubuh Salah Satunya Yang Akan Kita Bahas Disini Adalah Antigen Pada Permukaan Sel Darah Merah Jadi Kita Tidak Bahas Mengenai Penyakit Akibat Antigen Tapi Kita Bahas Reaksi Reaksi Apa Saja Yang Bisa Terjadi Kalau Antigen Antibodinya Itu Berbeda Ini Kita Harus Screening Benar Benar Kalau Tidak Bisa Berbahaya Bagi Pasien Jadi Antigen Pada Permukaan Sel Darah Merah Ini Dapat Menentukan Golongan Darah Seseorang Ini Adalah Antigen Pada Golongan Darah Kalau Kita Lihat Disini Banyak Sekali Jenis Antigen Jadi Ini Semua Adalah Jenis Golongan Darah Mungkin Selama Ini Yang Adik Tau Hanya Golongan Darah A B O Saja Kan Golongan Darah A Golongan Darah B Golongan Darah O Golongan Darah Resus Tapi Sebenarnya Penggolongan Darah Itu Banyak Sekali Antigen Jadi Protein Antigen Jangan Salah Diego Knox Cromer Ini Semua Adalah Jenis Protein Antigen Yang Mana Jika Kita Transfusikan Jika Kita Denorkan Pada Pasien Yang Tidak Memiliki Jadi Ini Adalah Sel Darah Merah Bayangkan Sel Darah Merah Yang Pernah Kalian Amati Di Bawah Mikroskop Itu Kan Kalau Yang Kita Lihatkan Pasti Polos Saja Sel Darah Ada Kayak Geronjolan Geronjolan Gini Kan Ternyata Kalau Kalian Lihat Lebih Detail Lagi Atau Menggunakan Mikroskop Elektron Atau Deteksi Antigen Secara Mikro Ini Adek-adek Semuanya Bisa Melihat Jenis-jenis Antigen Ini Ada Antigen Diego Yang Menentukan Jenis Golongan Dara Diego Ada Antigen Lewis Yang Menentukan Jenis Golongan Dara Lewis Davy Dan Lain-lain Tapi Yang Akan Kita Bahas Disini Adalah Antigen A B Dan O Saja Yang Menentukan Jenis Golongan Dara Seseorang Dan Juga Antigen Resus Jadi Kalau Kita Memiliki Antigen Resus Pada Permukaan Sel Darah Merah Maka Kita Bergolongan Darah Ayo Coba Siapa Coba Valia Mana Valia Iya Ibu Bagaimana Dek Kalau Misalkan Kita Memiliki Antigen Resus Pada Permukaan Sel Darah Kita Maka Kita Bergolongan Darah Apa Positif Resus Positif Jadi Kalau Misalkan Memiliki Antigen A Pada Permukaan Sel Darah Merah Maka Dikatakan Dia Bergolongan Darah A Antigen Yang Ada Pada Permukaan Sel Darah Merah Menentukan Golongan Darah Seseorang Jadi Kalau Dia Memiliki Antigen A Dan Antigen B Maka Dia Bergolongan Darah A B Kalau Tidak Memiliki Kedua Antigen Pada Permukaan Sel Darah Merah O O Itu Adalah Kondisi Ketika Tidak Ada Protein Atau Antigen A Dan B Pada Permukaan Sel Darah Merah Jadi Sesimpel Itu Kita Lihat Selain Antigen Golongan Darah Ada Juga Antigen HLA Atau Antigen Human Leukosid Antigen Apa HLA Jadi Dalam Proses Transfusi Keselamaan Golongan Darah Saja Itu Tidak Cukup Perlu Adanya Pencocokan HLA Karena Bagaimanapun Juga Antigen Pada Sel Darah Merah Itu Banyak Antigen Yang Ada Pada Sel Darah Putih Juga Ada Bukan Hanya Pada Sel Darah Merah Yang Banyak Tadi Sel Darah Putih Juga Punya Antigen Contohnya HLA Jadi 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 Sebenarnya HLA Ini Diekspresikan Di Hampir Semua Membran Sel Berinti Jadi Seluruh Tubuh Kita Yang Punya Inti Sel Itu Hampir Semua Mengekspresikan HLA Tapi Yang Terbanyak Adalah Di Sel Leukosid Atau Sel Darah Putih Jadi Jangan Kira Kalau Di Eritrosid Atau Di Sel Darah Merah Sudah Tidak Ada Antigen Sudah Aman Jangan Lupa Di Sel Darah Juga Ada Namanya Sel Darah Putih Yang Mana Sel Darah Putih Atau Leukosid Ini Juga Punya Antigen Nah Ini Kita Harus Periksa Jangan Sampai Ini Menyebabkan Reaksi Transflusi Jadi HLA Ini Sangat Imunogenik Oleh Karena Itu Biasanya Dalam Proses Transflusi HLA Ini Biasanya Dihilangkan Contoh HLA Ada HLA HLAB HLADR Ini Menempel Pada Sel-sel Darah Putih Dan Biasanya Setiap Orang Berbeda HLA Jadi Kapan HLA Ini Masuk Ketubuh Seseorang Yang HLA Berbeda Maka Dianggap Antigen Zat Asing Yang Harus Dimusnahkan Caranya Bagaimana Supaya Antigen Antigen Ini Tidak Menimbulkan Reaksi Pada Penerima Darah Ada Yang Tahu Caranya Bagaimana Supaya Tidak Menimbulkan Reaksi Diapakan Antigen Coba Cindy Mana Cindy Mana Cindy Iya Ibu Iya Diapakan Sel darah Putih Yang Ada Antigen HLA Supaya Tidak Bisa Menimbulkan Reaksi Pada Si Penerima Darah Ada Yang Tahu Ya Jadi Kita Hilangkan Saja Jadi Kalau Tidak Mau Menimbulkan Reaksinya Dihilangkan Saja Jangan Ragu Untuk Menjawab Jadi Caranya Bagaimana Ini Kita Melakukan Yang Namanya Penyaringan Atau Proses Filter Nah Filter Ini Khusus Filter Leukosid Jadi Nanti Ketika Darah Yang Akan Ditranslisikan Itu Adalah Darah Yang Tidak Memiliki Leukosid Ya Karena Bagaimanapun Juga Leukosid Ini Bisa Bertindak Sebagai Antigen Ya Sekali Lagi Leukosid Yang Memiliki Antigen HLA Ini Bisa Menimbulkan Reaksi Bagi Si Penerima Darah Jadi Caranya Bagaimana Supaya Darahnya Aman Kita Hilangkan Leukosid Caranya Dengan Apa Dengan Leukosid Pada Komponen Darah Atau Leukopur Jadi Nanti Darah Yang Ditranslisikan Adalah Darah Yang Bebas Dari Dari Apa Bebas Dari HLA Yang Bebas Dari HLA Nah Ketidak Cocokan HPA Juga Dapat Menginduksi Respon Imun Atau Menginduksi Produksi Antibodi Nah Ini Antibodi Terhadap HPA Ini Ternyata Dapat Menyebabkan Trombositopen Kenapa Karena Trombosit Dihancurkan Akibatnya Apa Kalau Trombosit Kita Dihancurkan Tentu Kita Tidak Memiliki Lagi Mekanisme Mekanisme Apa Kalau Trombosit Kita Dihancurkan Kita Tidak Memiliki Mekanisme Apa Pembekuan Darah Pembekuan Darah Atau Hemostasis Nah Ini Berbahaya Kalian Pasti Lihat Pasien DBD Pasien DBD Itu Tangannya Kalau Kita Lihat Muncul Bercak Merah Itu Karena Trombosit Habis Jadi Karena Habis Tidak Ada Yang Membekukan Darah Maka Darah Akan Merembes Ke Permukaan Kulit Timbulah Bercak Bercak Berah Jadi Bahayanya Sampai Segitunya Jadi Hati-hati Kalau HPA Kita Kalau Trombosit Kita Sudah Diserang Kita Tidak Memiliki Mekanisme Koagulasi Atau Mekanisme Penutupan Luka Nah Itu Berbahaya Contohnya Seperti Ini Ini Adalah Antigen HPA Pada Trombosit Trombosit Donor Jadi Anggap Saja Seseorang Yang Ingin Mendonorkan Darah Dia Memiliki HPA Ternyata Nah Ketika Dimasukkan Kedalam Tubuh Pasien Tentunya Pasien Akan Menimbulkan Respon Imun Ya kan Karena Ini Sesuatu Yang Asing Yang orang Orang Sini Sesuatu Yang Asing Maka Tubuh Membentuk Antibody Sebagai Respon Imun Untuk Apa Ya Untuk Mengikat HPA Ini Tujuannya Apa Diikat Untuk Melisiskan Karena Tidak Dia Kenal Ini Suatu Zat Asing Yang Harus Dia Musnahkan Dia Tidak Kenal Kenapa Zat Asing Bisa Masuk Dalam Tubuh Saya Kamu Siapa Ya Dihancurkan Saja Siapa Tahu Bisa Menimbulkan Bahaya Jadi Kalau Dihlisiskan Tentu Kita Tidak Memiliki Sistem Koagulasi Lagi Sistem Hemostasis Itu Antigen HPA Jadi Bukan Hanya Antigen Golongan Darah Tapi Kita Juga Harus Memperhatikan Antigen Yang Ada Pada Leukosid Dan Antigen Yang Ada Pada Trombosid Selanjutnya Antibody Kalau Tadi Kita Sudah Bahas Mengenai Antigen Bahwa Antigen Itu Berada Pada Permukaan Sel Darah Entah Sel Darah Merah Sel Darah Putih Ataukah Trombosid Kalau Antibody Antibody Berada Pada Berada Pada Mana Apakah Di permukaan Sel Juga Antibody Antibody Ini Berada Di Mana Ada Yang Tahu Antibody Coba Saya Tunjuk Lagi Kalau Tidak Ada Yang Mau Mana Reski Miftah Reski Miftah Saya Saya Bu Iya Antibody Itu Berada Di Mana Lapisan Mukosa Iya Ada Juga Lapisan Mukosa Tapi Kalau Terbanyak Di Mana Antibody Yang Terbanyak Itu Berada Di Mana Kalau Di Mukosa Kan Cuma IGA Saja Dia Terbatas Sedikit Tapi Kalau Antibody Kayak IgM IgG Itu Banyaknya Dimana Di Dalam Darah Dan Cairan Tubuh Iya Dalam Darah Dan Cairan Tubuh Tapi Khusus Cairan Serum Saja Atau Plasma Bukan Cairan Tubuh Yang Lain Jadi Berada Dan Kalau Darah Kita Pisahkan Dipisahkan Sel Darahnya Antibody Ini Akan Serum Terlarut Sementara Larutan Itu Ketika Desentrifus Karena Berat Jenis Ringan Maka Dia Akan Berat Di Atas Jadi Serum Itu Mengandung Banyak Protein Khususnya Imunoglobulin Dalam Hal Ini Imunoglobulin Atau Yang Kita Sebut Sebagai Antibody Jadi Antibody Sebenarnya Protein Protein Jenis Imunoglobulin Yang Memiliki Berat Jenis Yang Sangat Kecil Jadi Definisi Antibody Adalah Suatu Molekul Spesifik Yang Dihasilkan Oleh Leukosid Dalam Hal Ini Sel Limposid Memproduksi Antibody Sel Monosid Sel Netrophil Itu Tidak Bisa Memproduksi Antibody Karena Dia Berperan Pada Pertahanan Seluler Jadi Kalau Ada Antigen Langsung Saja Dia Serang Dia Tidak Memproduksi Antibody Terhadap Suatu Paparan Antigen Jadi Asal Ada Paparan Baru Antibody Dibentuk Dia Tidak Akan Terbentuk Kalau Tidak Ada Paparan Kalian Tidak Akan Mempunyai Antibody Covid Kalau Tidak Terserang Covid Dahulu Adakah Orang Yang Belum Pernah Terserang Covid Lalu Mempunyai Antibody Covid Ada Tidak Contohnya Yang Divaksin Orang Yang Divaksin Itu Tidak Mesti Harus Sakit Dulu Baru Bisa Punya Antibody Dengan Cara Divaksin Dia Bisa Memproduksi Antibody Karena Mekanismenya Sama Yaitu Masuknya Antigen Covid Kedalam Tubuh Jadi Tubuh Itu Tidak Perlu Membedakan Antigen Apakah Antigen Betulankah Antigen Tipu-tipu Antigen Modifikasi Yang Penting Kalau Ada Antigen Masuk Dia Akan Membentuk Antibody Contohnya Itu Tadi Vaksinasi Jadi Vaksinasi Itu Sebenarnya Memasukkan Penyakit Memasukkan Penyakit Untuk Meminduksi Respon Antibody Supaya Kita Membentuk Antibody Supaya Kita Kebal Tapi Antigen Yang Dimasukkan Itu Antigen Yang Sudah Lemah Atau Antigen Hasil Modifikasi Sehingga Kita Tidak Perlu Sakit Untuk Bisa Memproduksi Antibody Tidak Perlu Sakit Untuk Menjadi Kebal Itu Teknik Vaksinasi Intinya Prinsip Antibody Seperti Itu Jadi Dia Hanya Akan Dibentuk Apabila Ada Paparan Tapi Nanti Berbeda Untuk Antibody Gulungan Darah Nanti Kita Lihat Bagaimana Proses Pembentukan Antibody Gulungan Darah Itu Jadi Antibody Ini Berfungsi Untuk Mengikat Antigen Dan Menghantarkannya Ke Sistem Pemusnahan Jadi Antibody Ini Dalam Mengikat Atau Menetralisasi Antigen Tidak Hanya Berhenti Di Situ Pastikan Dia Akan Beredar Di Pembuluh Darah Kita Dia Masih Membentuk Seperti Gumpalan Dan Ini Akan Berbahaya Apabila Tidak Dimusnahkan Oleh Karena Itu Ikatan Antigen Dan Antibody Yang Ada Dalam Tubuh Harus Dimusnahkan Dengan Cara Apa Dengan Cara Di Fagocytosis Jadi Ada Namanya Sel Sel Fagocyt Ada Yang Tahu Sel Fagocyt Contohnya Apa Sel Makrovac Apalagi Yang Bisa Fagocyt Semua sel darah putih Hampir semua sel darah putih Tapi tidak semua Ada beberapa Yang berjenis Fagocytosis Contohnya Makrovac Monosid Ada lagi Apa Netrofil Jadi Netrofil itu Bisa Bertindak Sebagai Sel Fagocyt Jadi Dia bisa Langsung Memakan Menelan Zat-zat asing Yang masuk Kedalam Tubuh Jadi Zat asing Itu Bukan Hanya Nikroba Hasil Ikatan Antigen Dan Antibody Pun Bisa Dimakan Untuk Apa Dia Makan Untuk Energinya Itu kan Protein Antibody Dan Antigen Protein Jadi Bisa Dimanfaatkan Oleh Sel Fagocyt Sebagai Energinya Jadi Makanannya Sel Sampah Sampah Yang Kita Anggap Bisa Membahayakan Tubuh Ternyata Dianggap Makanan Oleh Sel 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 Selain Berfungsi Untuk Sistem Imunitas Sistem Kekebalan Tubuh Sel 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 Fagocyt Ini Ternyata Sangat Berjasa Untuk Perlindungan Tubuh Kita Yang Mana Sebenarnya Dia Anggap Sebagai Nutrisi Bagi Dia Jadi Antibody Ini Biasanya Ditemukan Dalam Fraksi IgG IgM IgA IgD IgE Pasti Kalian Sudah Pernah Dengarkan IgG Ini Singkatan Dari Apa IgG Singkatan Dari Apa IgG Gama Ibu Iya IgM IgM Mu Kalau IgA IgA IgM IgD Kalau D IgD Delta Kalau IgE Epsilon Epsilon Ini Banyak Berperan Pada Reaksi Apa Alergi Jadi Kalau Seseorang Memiliki Alergi Terhadap Makanan Tertentu Dan Ketika Dia Makan Dan Menimbulkan Reaksi Alergi Maka Yang Berperan Adalah IgE Jadi Sebenarnya Harusnya Protein Tersebut Tidak Menimbulkan Bahaya Hanya Saja Tubuhnya Yang Memang Sensitif Makanya Disebut Hypersensitifitas Maka Dia Menimbulkan Reaksi Yang Berlebihan Yang Misalkan Bagi Orang Biasa Ini Hanya Protein Ikan Cakalang Hanya Protein Ikan Cakalang Enak Tapi Ketika Dikonsumsi Oleh Orang Yang Hypersensitifitas Terhadap Protein Tersebut Maka Menimbulkan Gatal Gatal Itu Yang Menyebabkan Gatal Gatal Ini IGE Dia Salah Persepsikan Mengenai Suatu Yang Berbahaya Atau Tidak Jadi Menimbulkan Reaksi Alergi Hanya Protein Biasa Hanya Saja Dia Yang Terlalu Berlebihan Sehingga Menimbulkan Reaksi Yang Bisa Membahayakan Kita Lihat Ini Contoh Antibody Sebenarnya Ini Hanya Ilustrasi Bentuk Aslinya Tidak Serapih Ini Kalau Antibody Itu Hanya Seperti Gumpalan Gumpalan Protein Saja Tapi Kalau Kita Buka Dan Kita Urutkan Satu Satu Protein Maka Dia Berbentuk Seperti Ini Jadi Antibody Itu Umumnya Memiliki Dua Rantai Ada Rantai Panjang Yang Disebut Heavy Chain Ada Rantai Pendek Atau Yang Disebut Light Chain Ada Pun Di Ujung Rantai Di Ujung Depan Rantai Ada Namanya Antigen Binding Side Kalau Kita Bahasa Indonesia Kan Adalah Tempat Pelekatan Antigen Jadi Kalau Antigen Mau Diikat Di Depan Sini Ini Tadi Yang Saya Bilang Kalau Antigen Bulat Ini Juga Harus Berbentuk Bulat Kedalam Supaya Bisa Dia Mengikat Kalau Antigen Segitiga Dia Harus Berbentuk Segitiga Kedalam Begini Supaya Dia Bisa Mengikat Antigen Segitiga Tersebut Jadi Dia Ini Namanya Variable Region Bahkan Sampai Miliaran Variasi Dia Bisa Membentuk Karena Antigen Itu Sangat Banyak Apalagi Yang Direspon Adalah Epitope Lebih Banyak Lagi Jadi Apapun Bentuk Epitopenya Ini Harus Menyesuaikan Jadi Ini Yang Mampu Berubah Ada Pun Rantai Yang Tidak Mampu Berubah Itu Rantai Bagian Sini Bagian C Terminus Ini Tidak Bisa Berubah Jadi Kalau Dia Berbentuk Gamma Yang Dibentuk Adalah Gamma Maka Jadilah IgG IgG Kan Satu Saja Nanti Jenisnya Terbentuk Dari Sini Kalau Dia Berbentuk Mu Maka Dia Akan Membentuk IgM Kalau Dia Berbentuk Alpha Maka IgA Kalau Delta IgD Kalau Epsilon IgE Jadi Fraksi Suatu Antibody Ditentukan Oleh Bagian FC Regen Bagian Fragment Kristalizable Kalau Kita Ini Adalah Yang Menentukan Apakah Terbentuk IgG IgM Kalau Ini Adalah Untuk Mengikat Antigen Di Sini Ada Tempat Phagocyte Binding Regen Ini Yang Saya Katakan Tadi Sel Sel Fagocyt Akan Berikatan Di Sini Jadi Kalau Misalkan Si Antibody Sudah Mengikat Antigen Lalu Mau Di Apakan Harus Dimusnahkan Dengan Cara Apa Dengan Cara Sel 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 Fagocyt Jadi Sel Sel Fagocyt Nanti Berikatan Di Sini Lalu Dia Makanlah Ini Antibody Yang Sudah Mengikat Antigen Jadi Bersih Lagi Tubuh Kita Sudah Dibuang Ke Sistem Pemusnahan Ini Ada Tempat Pelekatan Komplemen Inilah Yang Nanti Mampu Melisiskan Sel Darah Jadi Kalau Misalkan Ada Golongan Darah Yang Berbeda Maka Tubuh Akan Merespon Dengan Menghasilkan Antibody Maka Antibody Tersebut Akan Mengikat Darah Tersebut Dan Mengaktifasi Komplemen Jadi Sel Darah Merah Tersebut Akan Dilisiskan Disini Lisis Lisis Artinya Pecah Jadi Orang Bisa Anemia Akut Tiba-tiba Darahnya Pecah Semua Itu Karena Kalau Golongan Darahnya Berbeda Jadi Dengan Memanfaatkan Sistem Komplemen Namun Terlepas 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 Semua Pengertian Antibody Pengertian Antigen Jenis Antibody Yang Dibahas Disini Adalah Antibody Sistem Golongan Darah Berbeda Antibody Yang Merespon Mikroba Yang Merespon Elergi Dengan Antibody Pada Golongan Darah Nah Umumnya Manusia Mempunyai Anti A Dan Anti B Yang Terbentuk Secara Alamiah Ini Bedanya Dengan Antibody Antibody Pada Umumnya Kalau Antibody Pada Umumnya Dia Hanya Terbentuk Jika Apa Jika Apa Tadi Yang Saya Katakan Misalkan Antibody Covid Antibody Covid Hanya Terbentuk Jika Jika Ada Virus Covid Yang Masuk Berbeda Dengan Antibody Pada Golongan Darah Antibody Pada Golongan Darah Tidak Mesti Harus Dia Terima Antigen Golongan Darah Baru Dia Dibentuk Tidak Melainkan Dia Sudah Terbentuk Secara Alamiah Jadi Sudah Ada Memang Tidak Perlu Terpapar Terlebih Dahulu Dia Sudah Memang Di Dalam Darah Inilah Yang Membedakan Antibody Golongan Darah Dengan Antibody Untuk Antigen Yang Lain Jadi Dia Sudah Ada Umumnya Manusia Memiliki Dua Apakah Anti A Atau Anti B Ataukah Tidak Memiliki Keduanya Jadi Bisa Begitu Jadi Kalau Misalkan Seseorang Bergolongan Darah A Otomatis Dia Memiliki Antigen Antigen Apa Tadi Antigen A Kalau Bergolongan Darah A Memiliki Antigen A Pada Permukaan Sel Darah Merah Jadi Secara Otomatis Dia Memiliki Antibody Apa Antibody A Bukan Ya Bukan A Apa Antibody Apa Kalau Dia Punya Antigen A Maka Dia Harus Punya Antibody Apa Antibody B Antibody B Tidak Boleh Antibody A Kenapa Karena Antibody A Nanti Bisa Menyerang Sel Darah Masa Antibody Menyerang Sel Sendiri Kan Tidak Mungkin Jadi Kalau Sama Antibody Dan Antigen Dia Bisa Saling Menyerang Jadi Kalau Orang Yang Punya Antigen A Pada Sel Darah Merah Dia Harus Punya Antibody B Pada Plasma Supaya Apa Supaya Dia Tidak Menyerang Sel Darah Sendiri Dan Supaya Kalau Ada Sel Darah Yang Berbeda Dengan Dia Dia Bisa Menyerang Jadi Misalkan Seseorang Punya Golongan Darah B Ingin Ditransfusikan Yang Mana Golongan Darah B Ini Mempunyai Antigen B Pada Permukaan Sel Darahnya Maka Bisa Diserang Antibody B Pada Golongan Darah A Bisa Menyerang Antigen B Pada Golongan Darah Golongan Darah Apa A B Jadi Kalau Misalkan Begini Ada Orang Yang Memiliki Beda Golongan Darah Misalkan Yang Ingin Mendonorkan Ini Adalah Golongan Darah B Sementara Yang Ingin Didonorkan Adalah Golongan Darah A Ini Tidak Bisa Golongan Darah B Didonorkan Golongan Darah A Tidak Bisanya Karena Apa Kita Lihat Di Golongan Darah A Memiliki Antigen A Dan Antibody B Dia Punya Antibody B Sementara Golongan Darah B Memiliki Antigen B Apakah Antigen B Pada Golongan Darah B Tidak Bisa Diikat Oleh Antibody B Pada Golongan Darah A Bisa Tidak Tidak Ibu Kok Tidak Bisa Bisa Diikat Karena Antibody B Dia Bisa Mengikat Antigen B Jadi Kalau Golongan Darah A Punya Antibody B Sementara Golongan Darah B Punya Antigen B Maka Bisa Diikat Itulah Alasan Kenapa Orang Yang memiliki Golongan Darah Yang Berbeda Tidak Boleh Didonorkan Karena Antibody Pada Si penerima Bisa Mengikat Antigen Pada Si pendonor Begitupun Sebaliknya Jadi Kapan Dia Bisa Mengikat Kapan Dia Bisa Menimbulkan Respon Imun Itu Akan Berbahaya Jadi Golongan Darah Harus Mutlak Sama Golongan Darah A Hanya Boleh Mendonorkan Pada Golongan Darah A Kenapa Tidak Boleh Didonor Pada Golongan Darah B Karena Bisa Bereaksi Antibody Pada Golongan Darah A Dengan Antigen Pada Golongan Darah B Nanti Saya kasih Contoh Lebih Jelas Nah Ini Jenis Antibody Ini Terbentuk Berlawanan Jadi Orang Yang Memiliki Antigen A Pada Seldara Merah Pasti Mempunyai Antigen B Pada Plasmanya Kenapa Harus Berbeda Karena Jangan Sampai Kalau Ini Antibody A Maka Dia Pergi Serang Ini Antigen A Ini Tidak Lucu Kalau Antibody Sendiri Serang Antigen Sendiri Kita Punya Seldara Dan Sel Plasma Jadi Kalau Seldara Kita Punya Antigen A Pasti Plasma Kita Punya Antibody B Jadi Harus Berlawanan Mutlak Berlawanan Berlawanan Atau Mending Tidak Usah Punya Sekalian Ya Kayak Golongan Darah Apa Golongan Darah Apa Yang Tidak Mempunyai Antibody Pada Plasmanya Golongan Darah Apa Kalau Golongan Darah O Kan Tidak Punya Antigen Tidak Punya Antigen A Dan Antigen B Kalau Yang Tidak Punya Antibody Golongan Darah Apa Golongan Darah O Tidak Memiliki Antigen Dia Tidak Memiliki Antigen A B Tidak Memiliki Antigen B Golongan Darah Apa AB AB Golongan Darah AB Tidak Memiliki Antibody Kenapa Karena Memiliki Sel Darah Merah AB Antigen AB Benar Karena Golongan Darah AB Dia Memiliki Keduanya Dia Punya Antigen A Juga Punya Antigen B Bagaimana Dia Akan Memiliki Antibody A Dan Antibody B Pasti Akan Diserang Salah Satunya Misalkan Dia Punya Antibody A Antibody A A Menyerang Antigen A Tidak Boleh Itulah Kenapa Golongan Darah AB Biasa Disebut Golongan Darah Yang Seke Yang Pelit Karena Tidak Bisa Didelurkan Ke Siapapun Nanti Akan Menimbulkan Reaksi Karena Dia Punya Antigen Kedua Jenis Antigen Yang Bisa Diserang Oleh Antibody Manapun Nanti Saya Kasih Lihat Jadi Intinya Begitu Kalau Dia Punya Kedua Jenis Antigen Dia Tidak Boleh Punya Kedua Jenis Antibody Kalau Dia Tidak Memiliki Kedua Jenis Antibody Dia Harus Memiliki Kedua Jenis Kalau Dia Memiliki Kedua Jenis Antigen Maka Dia Pasti Tidak Memiliki Kedua Jenis Antibody Itu Seperti Golongan Darah O Nah Ini Adalah Contoh Antibody IgG Dan IgM Dalam Reaksi Imunohematologi Seperti Apa Jadi IgM Ini Merupakan Jenis Antibody Yang Dapat Secara Langsung Beraglutinasi Jadi Dia Langsung Beraglutinasi Pada Permukaan Sel darah Merah Contohnya Antibody IgM Itu Adalah Itu Yang Tadi Untuk Reaksi Antigen A Dan Antigen B Jadi Kalau Kita Reaksikan Aglutinasinya Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Berbeda Dengan Antibody IgG Nah Ini Dia Harus Ditambahkan Reagen Tertentu Supaya Aglutinasinya Terlihat Contohnya Ini Seperti Antibody Resus Antibody Resus Itu Dia Kecil Bentuknya Contohnya Seperti Ini Ini IgG Sementara Ini IgM Jadi Yang Perlu Kita Bedakan Adalah Bahwa IgM Itu Antibody Berukuran Besar Dan Memiliki Banyak Tangan Ada 10 Tangan Sementara IgG Hanya Memiliki Dua Tangan Jadi Wajar Saja Kalau IgM Ini Bisa Lebih Menimbulkan Aglutinasi Dibanding IgG Contoh IgM Ini Antisera A Antisera B Yang Berikatan Dengan Antigen Pada Sel Darah Merah Ini Yang Menentukan Golongan Darah A B Dan O Tapi Kalau IgG Lebih Ke Golongan Darah Resus Makanya Kalau Kita Periksa Golongan Darah Resus Biasanya Aglutinasinya Kecil Kecil Kenapa Karena Antibody Yang Mengikatnya Pun Berukuran Kecil Jadi Perlu Ditambahkan Beberapa Reagen Untuk Aglutinasinya Menjadi Besar Dan Jelas Selanjutnya Kita Lihat Mekanisme Reaksi Antigen Dan Antibody Jadi Bagaimana Antigen Dan Antibody Itu Berikatan Sebelum Kita Masuk Ke Mekanismenya Ini Adalah Dua Tahapan Untuk Reaksi Antigen Dan Antibody Yang Pertama Adalah Tahapan Pendekatan Dan Sensitisasi Jadi Sebelum Akhirnya Antigen Dan Antibody Menimbulkan Aglutinasi Aglutinasi Penggumpalannya Tahap Pertama Yang harus Dilakukan Pendekatan Jadi Antibody Akan Mendekat Pada Antigen Pada Permukaan Sel Darah Merah Lalu Setelah Pendekatan Ada Namanya Sensitisasi Atau Pelekatan Seperti ini Contohnya Jadi Awalnya Antibody Yang mendekat Lalu Mengikat Lama-lama Akan Membentuk Aglutinasi Atau Gumpalan Jadi Nanti Antibody Yang satu Yang mengikat Sel darah Merah Dia akan Menjangkau Sel darah Merah Lainnya Jadi Karena Banyak Yang Dijangkau Dan Membentuk Suatu Gumpalan Maka Ini bisa Kita Lihat Sebagai Suatu Aglutinasi Ketika Kita Menentukan Jenis Golongan Darah Atau Melakukan Cross Matching Ini bisa Kita Lihat Dengan Baik Mata Telanjang Maupun Dengan Mikroskopik Jadi Tahapannya Pendekatan Sensitisasi Baru Aglutinasi Kita Kita Masuk Pada Mekanisme Reaksi Yang Pertama Yaitu Reaksi Hem Aglutinasi Ada Yang Tahu Apa Itu Hem Aglutinasi Indah Maulid Dia Mana Orangnya Apa Itu Hem Aglutinasi Hem Hem Aglutinasi Ini Mekanisme Reaksi Antigen Dan Antibodi Apa Itu Hem Aglutinasi Darah Yang Menggumpal Kek Ibu Hem Aglutinasi Pengbukuan Darah Penggumpalan Darah Yang Berkaitan Dengan Antigen Dan Antibodi Antigen Antibodi Yang Ada Pada Permukaan Sel Darah Merah Dan Antibodi Yang Ada Pada Serum Itu Kalau Berikatan Maka Disebut Dengan Hem Aglutinasi Intinya Aglutinasi Yang Berkaitan Dengan Darah Karena Tidak Semua Aglutinasi Itu Dari Darah Bisa Dari Pemerikisan Apa Contohnya Yang Memumpulkan Aglutinasi Contohnya Pemerikisan Apa Ada RF VDRL Itu Semuanya Mengenalkan Prinsip Aglutinasi Tapi Bukan Hem Aglutinasi Karena Tidak Melibatkan Sel-sel Darah Tapi Kapan Dia Melibatkan Sel-sel Darah Maka Namanya Hem Aglutinasi Yaitu Aglutinasi Yang Bersumber Dari Sel-sel Darah Ini Contohnya Ada Anti-A Dan Anti-B Yang Bisa Kalian Bayangkan Ini Adalah Reagen Reagen Yang Ada Di lab Sudah Pernah Lihat Semua Anti-A Anti-B Sudah Ibu Sudah Sudah Pernah Tes Golongan Darah Sudah Ibu Sudah Ibu Di Mata Kuliah Apa Itu Imun Imunologi Imunologi Ya Itu Sudah Pernah Kenapa Bingung Jadi Ini Adalah Anti-A Dan Anti-B Pada Reagen Ini Anti-A Kalau Tidak Salah Warna Biru Anti-B Ini Warna Kuning Jadi Kalau Kita Teteskan Darah Kita Lalu Bergumpal Pada Anti-A Maka Dideteksi Bahwa Kita Bergolongan Darah Bergolongan Darah Kenapa A Kenapa A Terjadi Aglutinasi Iya Terjadi Aglutinasi Apa yang Menyebabkan Terjadinya Aglutinasi Karena Dia Mengandung Anti-Gen A Mengandung Anti-Gen A Kalau Dia Punya Anti-Gen A Maka Dia Akan Diikat Oleh Diikat Oleh Apa Di sini Kenapa Bisa Bisa Bisa